Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum, apa kabar semuanya ya setelah sekian lama Novi tidak membuat video hari ini aku membuat video semoga teman-teman suka, bermanfaat dan enjoy dengan video Novi Jonah Cilok ya salam sehat dan sukses buat semuanya selamat menonton, enjoy the video terima kasih pas Macau makanya aku udah beli dan ini aku akan meninggalkan Macau aku mau ke apa namanya airportnya Macau Macau Port nah di belakang saya sana sini pokoknya bangunnya unik ya lucu, bagus juga Santa Casa Misericordia banyak sekali orang foto-foto disini karena bener tempat yang umum tapi hari ini gak ada waktu jadi aku gak pergi ke tempat kayak kasino gitu teman-teman ya terima kasih ya udah nonton videonya Novi sampai jumpa ini disini ya bangunannya unik banget di luar negeri gitu dan juga aku disini memperkenalkan itu video ada gereja tua ya di Macau terkenal banget ini yang selalu dikunjungi orang turis atau teman-teman kita ya yang datang ke Macau pasti ada foto meja yang disini ya nah ini adalah suatu perjalanan ya nah waktu mau ke Macau ini naik bus yang dari Twin Moon A33X ya untuk teman-teman yang mau kesana dari daerah Twin Moon kemudian di terminal HZMB turun kemudian ke ini lanjut check-in imigrasi ya habis itu over lagi naik bus yang langsung jurusan ke Macau dan pemandangannya disini itu indah sekali ini perjalanan sangat cepat dibanding naik ferry ya kurang lebih satu jam gak sampai itu udah sampai di Macau dan sangat indah sekali di sepanjang perjalanan dan itu apa jalannya di atas laut ya ini baru sekali dan sangat-sangat luar biasa indah enjoy di video terima kasih untuk teman-teman semuanya salam sehat dan salam sukses buat semuanya semoga teribur dan bermanfaat ya tentunya terima kasih nah disini itu juga ada tunnel ya jadi terowongan itu aku pertamanya gak tau ya kirain ih kok sampai disini semuanya laut gimana jalannya ya lucu banget dan ternyata disini terakhir ini ada tunnel yang artinya itu eh jalan lewat terowongan dibawahnya tanah atau dibawah laut ya ini artinya jadi ini melewati terowongan ini gak tau 2000 berapa meter ya nah ini terakhir kita masuk dalam terowongan dan akhirnya ntar keluarnya itu di atas jembatan lagi maksudnya jalan layang lagi di atas laut dan menempuh kurang lebih eh kurang lebih berapa ya 20 menit gitu ya baru sampai di makau dan ini dalamnya ya bagus sekali dia gelap tapi benar-benar mewah ya nah itu luas banget dan ini benar-benar luar biasa ya bisa ada tunnel atau jalan tol ya atau jalan di bawah laut sungguh hebat bisa bangun seperti ini wah ini bagus pokoknya oh ya teman-teman tadi aku ada ngelihat untuk panjangnya tunnel ini ini adalah 6.225 meter jadi lumayan cukup panjang ya dan perjalanannya lewat tunnel ini eh sungguh seru banget sih untuk videonya yang waktu di dalam tunnel ini aku percepat ya biar gak terlalu jenuh karena kalau mengikuti tidak dipercepat itu adalah lama sekali jadi ini apa biar gak benar-benar terlalu menghabiskan banyak waktu ya dan ntar kelihatan terang itu adalah udah keluar dari tunnel nah setelah keluar dari tunnel ini kelihatan sekali dan terlihat sangat indah sekali pemandangannya ya dan disini juga masih tetap di atas lautnya ini jalannya dan di sepanjang perjalanan ini ya kita bisa memanjakan mata kita karena ini jalannya pas kanan kiri kita itu adalah di atas laut yang sungguh luas sekali ya teman-teman ya bisa menikmati pemandangan gunung di sekeliling kanan kirinya sana ya di antara belahan ini apa laut ya dan cuman ada bedanya kalau untuk laut yang sudah memasuki area makau ini ya aranya kayaknya kurang biru gitu warnanya ya jadi kayak agak coklat gimana ya enggak enggak biru kayak waktu kita ngeliat lautan di hongkong tapi sungguh indah dan ini lihat teman-teman bisa lihat sendiri tuh jalan gantungnya dan di depan sana itu kelihatan kan ini jalannya sangat panjang sekali ini jalan layangnya ya di atas laut ini ya sungguh bangunan dan apa namanya jalan yang sangat luar biasa ya hebat pokoknya bisa bangun di atas laut sungguh luar biasa dan ini kali pertama ya Novi naik nah ini setelah sampai di maka aku sedikit ngerekam atau nge-review bangunan indah disini dan akhirnya aku pergi cari makanan ya karena lapar banget seharian belum makan tapi tidak afdol ya kalau belum ngerekam ini tempat yang sangat indah disini aku order makanan yang dikenal di Makau ya ini ada dari sapi ada usus ada babak ada dagingnya ada gitu juga dan juga aku order itu sayuran sayurannya ini ada enoki masrum ada sayur namanya brokoli ini 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 kamu nana cari sini untuk panjang jadi itu enak panjang makan 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 di dalamnya ini ada lopak putihnya ya pasti kembali kelihatan ada lopak putih banyak ada sayuran lengkap sepanjangnya tapi ini kodos bener sedes kita rasanya rasa ngelak ngelih makan ini yang Dan disini sentinya bagus temennya Gak gini Rekomenda Ustaz Untuk coba Untuk makanan kita pilih order Dan dimasakannya kita cari tempat duduk Dan untuk siap menunggu makan di tempat Dan ini restorannya depannya seperti ini Dan ini adalah dijang Kalau ada di restoran ini Beropini udah jatuh Nah inilah keramaian di Macau Dan ini adalah makanan khas yang terkenal di Macau Nah ini juga tempat-tempat Untuk beli oleh-oleh khas daerah Macau Ini ada yang sapi Ada yang sapi Ada yang sabi Dan masih banyak yang lainnya Disini juga ada tempat Untuk beli souvenir Atau gantungan kunci Kunci khas Macau Ini lengkap banget Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Nah ini aku udah izin ya Ini ada banyak souvenir Yang ada disini Ini souvenir dari Macau Nah jadi teman-teman bisa Kesini ya Di dekatnya Bangunan yang sangat terkenal di Macau Ini ya Di luar Di luarnya sini ada Dan ini sangat-sangat unik-unik ya Souvenernya disini Ada harganya juga Lumayan Tidak terlalu mahal Nah Nah ini kalau tidak izin Sebenarnya tidak boleh Merikot secara detail begini ya Tuh Cantik banget Dan juga disini Garas yang sebelah sini Ini ada gantungan kunci Atau yang ditempel Untuk di fridge ya Di kulkas Ada tulisan Macau Dan apa-nya Penak-peniknya ini unik Dan sangat cantik Tuh Dan juga ada Baju-baju Disini Dan disini Luarnya adalah Seperti ini Dan di depan saya Tempatnya Inilah yang terkenal Tempatnya ya Di Macau Yaitu ini Tuh Banyak sekali Orang yang ada Berfoto disini Tapi karena Novi sendiri ya Tidak bisa berpost Atau berfoto disini Dan Sangat rame Sekali Dan disini Banyak pemandangan Bangunan Bangunannya Unik Ya unik Sekali Nah ini dia Rame pengunjung Dan disini Tempat untuk Belanja Atau beli-beli Souvenir Atau oleh-oleh Dari jalan ini Arah ke bawah Pokoknya setiap Ujung jalan Di setiap gang Itu lengkap banget Nah ini dia Nah ini dia Novi berada Tempat di bawahnya Tapi aku belum Mendekati ke Bangunannya sana ya Karena sangat panas Sekali Dan karena sendiri Ini aku selfie Nah ini dia Cantik banget Bang Ujung selamat menikmati 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 selamat menikmati